Halo Nanda, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan Perhatikan, ini ada soal Nah, jadi sebelumnya kita tulis dulu soalnya seperti ini ya 1.356 ditambah 4.224 Kita tulis seperti ini Kemudian perhatikan 6 ditambah 4 6 ditambah 4, 10 Nah, ini angkanya ada 2 Sedangkan sini tempatnya cuma 1 Jadi, perhatikan Ini satuan, ini puluhan Yang satuannya kita letakkan di sini, 0 Puluhannya 1, kita simpan di sini Jadi, 1 ditambah 5, ditambah 2, sama dengan 8 Selanjutnya, 3 ditambah 2, 5 1 ditambah 4, 5 Nah, jadi cara membacanya 1.356 ditambah 4.224 Sama dengan 5.580 Nah, kita lihat soal yang kedua Kita tulis dulu 2.452 2.456 ditambah 6.368 Perhatikan caranya 2 ditambah 8, 10 Nah, 0 nya kita letakkan di sini 1 kita letakkan di sini 1 ditambah 5, ditambah 6, 12 2 angkanya ya, 12 Nah, 12 2 kita letakkan di sini 1 kita letakkan di sini Di atas ratusan ini 1 ditambah 4, ditambah 3, sama dengan 8 2 ditambah 6, 8 Ini, jadi 2.452 ditambah 6.368 Sama dengan 8.820 Kita perhatikan soal yang ketiga 5.491 ditambah 2.739 Perhatikan caranya 1 ditambah 9, 10 Nah, 0 nya kita letakkan di sini 1, kita letakkan di sini 1 ditambah 9, ditambah 3 13 13 3, kita letakkan di sini 1, kita letakkan di ratusan 1 ditambah 4, ditambah 7 12 12, 2, kita letakkan di sini 1, kita letakkan di sini 1 ditambah 5, ditambah 2, sama dengan 8 Nah, jadi cara membacanya 5.491 ditambah 2.739 Sama dengan 8.230 Nah, demikianlah nanda pelajaran kita Tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan Semoga kalian paham ya Terima kasih 3 3 3